PISANG Pisang yang kulitnya berbintik hitam diklaim memiliki zat yang dapat merusak sel kanker dalam tubuh. Akun Facebook Ramuan Tradisional membagikan klaim tersebut pada 10 April 2022. Pada unggahannya, akun itu menyebutkan semakin matang pisang, maka semakin banyak kandungan tumor necrosis faktor atau TNF. TNF adalah zat yang bisa merusak sel abnormal seperti sel kanker di dalam tubuh. Benarkah, pisang yang kulitnya berbintik hitam mengandung TNF yang dapat merusak sel kanker? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim ini dibantah para ahli. Dosen biologi di Universitas Sulalangkorn, Bangkok, Dr. Jaisanda Dendua Boripan, mengatakan bahwa TNF tidak terdapat pada tumbuhan. TNF adalah zat yang menjadi bagian sistem imun mamalia. Zat tersebut tidak ada pada pisang dan tumbuhan lainnya. Pakar kesehatan juga menyarankan jangan terlalu banyak mengonsumsi pisang yang terlalu matang, karena mengandung banyak zat tepung dan gula yang dapat berujung pada obesitas. Kesimpulannya, klaim bahwa pisang yang kulitnya berbintik hitam mengandung TNF yang dapat merusak sel kanker adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta. Terima kasih telah menonton!